Oke Bang, saya pengen yang ngobrol lebih santai lagi Bang Ya, gimana? Asli Bangka Bang? Saya ini sebenarnya turis Turis? Turis istri Assalamualaikum, Gando Waalaikumsalam Ini manggilnya Kando aja lah ya Biarpun Pasal baru pertama jumpa gitu, Kando ya? Iya, walaupun saya sebenarnya mengikuti Facebooknya Bang Johan Buat seru-seruannya Jadi kalau teman-teman bilang Nggak apa ya Facebooknya Kok yang aneh, nyeleneh-nyeleneh Aku bilang ngapain kita share yang sedih-sedih Biarpun sedih, lebih banyak Ya Bang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Gimana? Kalau dua hari belakangan yang tamu-tamunya Ketua PWI yang Calon ketua Bakal calon ketua Bang Ustad Bang Ustad Farudin Jadi Dindo pun manggilnya Bang Ustad Bang, apa aktivitas pagi tadi Bang? Sebelum kesini Bang? Ya kalau pagi biasa Anak-anak Jadi bantu istri Ngurus anak-anak dulu Ngantar ke sekolah Nah setelah itu baru ke PWI Karena kebetulan Saya kan ketua panitia Jadi Panitia Conferprop 6 PWI ini Jadi tugasnya double-double Di PWI teman-teman lah Di sana stay Kita harus Mempersiapkan Karena waktu kita tinggal Hanya beberapa hari lagi Tanggal 28 Ya 28 Maret 28 Maret Nanti undangannya Nyusul ya Oh kita diundang Oh diundang Karena Apa Bukan bagian dari jurnalis Cuman kita Apa tertarik untuk PWI ini kok Seru ya gitu Demokrasinya Pembukaannya kita undang Banyak pihak Termasuk juga Stakeholder yang ada Mitra-mitra kita Ya kita undang Siap Bang Siap 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 Bang Ya Pertanyaan Pamungkas Pertama kali dulu Apa nih Jadi kededep nih Apa seksinya PWI Bang Sebenarnya PWI itu Tidak begitu seksi-seksi juga Oke Nah sebenarnya Biasa-biasa saja Nah memang PWI ini Sebagai organisasi profesi Yang termasuk Tertua ya Karena Didirikan Sekitar tahun 46 46 46 Nah sebelum itu Sudah ada proses ya Sebelum itu Sudah ada proses Tapi belum PWI namanya Karena Indonesia belum merdeka Oke Digagas oleh para Funding partner Waktu di inisiasi Termasuk Pak Adam Malik Tokoh-tokoh waktu itu Nah setelah itu Kongres Solo baru ditetapkan Menjadi PWI namanya Oh Kongres Solo Diperingati sebagai hari Pers nasional itu HPN itu Berarti PWI ini memang Organisasi yang Jurnalis yang terlama ya Dibanding dengan Ada beberapa Organisasi Di Pers Sebenarnya banyak Cuman kalau yang Konstituen Dewan Pers Itu ada PWI Ada Haji Ada IJTI Terus ada Beberapa lagi Yang lain Termasuk itu yang menjadi Konstituen Dewan Pers Dan itu menginduk Ke Dewan Pers Dia menjadi Konstituen Konstituen Dewan Pers Dan itu Di Pers ini Agak menarik Karena Mereka bersepakat Untuk satu pintu ya Di Dewan Pers ya Ya karena memang Undang-Undang nomor 40 Tahun 99 Nah itu memang Dewan Pers itu yang menjadi Ininya apa Semacam rumah Besarnya Bagi kita Semua Ya karena Kalau di advokat Ada beberapa Organisasi Yang gak bisa Menginduk Satu Cuman memang Ada gegasan Untuk Menyatukan kembali Berapa Organisasi yang pecah Untuk satu pintu Gitu kan Cuman ya itu Pusat lah Yang atur Kita di bawah ini Ya ikut-ikut aja Anggota Anggota biasa Oke Bapak Rudit Tanggal 28 Konfer Prof Ya Konferensi Provinsi Kalau Dua bakal calon Yang kemarin Bung Apa Pak Tur Dan Bang Rudi Sahwani Mereka punya Visi-visi Nanti Terakhir Aku tanyain Quot juga Boleh Biar adil Jadi Gimana Apa Motivasi abang Ke PWI Untuk Saya yang harus Pimpin Ya Jadi Sebagaimana sering Saya sampaikan Ke teman-teman Kebetulan Saya kan Posisi Pengurus Provinsi Seharian ini Wakil Sertaris Dan Kita melihat Dinamika di PWI Itu cukup tinggi Belakangan ini Nah Banyak hal Yang sudah kita lakukan Terutama Pembendahan Dari sisi internal Kita Hampir 5 tahun ini Meskipun Kita dikena pandemi ini Banyak program-program Itu yang terhambat Ya Nah maka sebenarnya Pada prinsipnya Ada benang merah Antara Kami bertiga itu Ya Benang merahnya Kami ingin Apa Situasi ini Menjadi situasi Yang kedepan Yang positif Ya Jadi bagaimana Kita membangun PWI itu Kedepannya Nah ini benang merahnya Meskipun dalam Beberapa hal Ya mungkin Antara bakal Calon yang lain Terdapat irisan Nah irisan Beda dalam hal Prinsip lah Ya irisan Dalam arti programnya Mungkin ada irisan-irisan Yang hampir mirip Oke Nah ini menunjukkan Bahwa sebenarnya Pemikiran kita itu Ya sama-sama ingin PWI itu Menjadi maju Oke Kalau saya sendiri Melihat begini 5 tahun terakhir ini Salah satu yang Kita lakukan Yang paling concern kita Itu melaksanakan Uji kompetensi Wartawan Oke Nah ini bagi Anggota kita Termasuk bagi Calon anggota baru Calon anggota baru Nah ini sudah Yang ke Hampir ketujuh Kita lakukan ini Dari Mulai 2014 Terus-terus lanjut Sampai Nanti kemungkinan Bulan Mei Kita laksanakan lagi Nah Proses ini Sudah on the track Nah proses ini Sudah on track Nah tinggal Kedepannya Bagaimana bicara Program yang lainnya Nah Salah satunya Bahwa sebagai Organisasi profesi Yang paling penting Dan mendasar Menurut saya itu Adalah bagaimana Membangun Profesionalisme Anggotanya Oke Oke Nah ini yang terus Kami kawal selama ini Nah meskipun butuh Waktu Butuh tenaga Butuh biaya yang Tidak kecil Tapi inilah Ruhnya sebuah Organisasi profesi Oke Nah bagaimana Wartawannya bisa Kompeten Oke Nah ini sudah Kami anggap sudah Walaupun belum 100% berhasil Ini sudah on the track Oke Tinggal ditingkatkan Nah ada Amanat Anggaran dasar lain Juga yang Yang harus kami Lakukan juga Iya Nah salah satunya adalah Bagaimana Kesejahteraan Anggota Kesejahteraan Anggota Nah ini yang Menurut kami Dikonsen ke depannya Jadi siapapun Nanti yang terpilih Karena Hak konstitusional Itu kan ada di Anggota ya Betul Nah siapapun yang terpilih Dia harus membawa Misi ini Oh Nah misi Kesejahteraan Anggota ini Nah bagaimana Misalnya sebagai sebuah Organisasi Kami berpikiran Termasuk saya sendiri Berpikiran Bagaimana misalnya Kalau melihat PWI-PWI Di Di provinsi yang lain Misalnya Mereka menyediakan Perumahan Atau Menginisiasi Bagaimana ada Perumahan untuk Anggota PWI Iya Ada tuh Di mana Ketambangan Rundi Di Sumatera Barat Di Bungkulu Betul Maksud di tempat yang lain Nah yang kedua Bahwa wartawan ini Ya sebagian mereka Bekerja di perusahaan-perusahaan Yang Ya artinya Cukup besar ya Sebagian Istilahnya masih Proses mereka Untuk membesar diri Iya Nah pertanyaannya Bagaimana masa depan mereka Nah anggota ini Nah inilah tugas Sebenarnya pengurus ke depan Harus memikirkan Nah salah satunya Yang Yang saya sampaikan juga Diskusikan dengan Bakal calon yang lain itu Contoh misalnya Bagaimana pendidikan Untuk wartawan Di luar pendidikan Jurnalistiknya Oke 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 Nah contohnya misalnya Di pusat Itu sudah Bekerjasama dengan Beberapa universitas Bagi wartawan Yang ingin Melanjutkan studi Entah itu S1 Entah S2 Dan S3 Oh Iya Nah jadi ada Biasiswa yang Yang kita programkan Untuk mereka Khusus untuk Anggota kita PWI Oke Nah yang lainnya Itu saya berpikir juga Saya sampaikan juga Dengan teman-teman Iya Anak-anak wartawan ini juga Anak-anak kita juga Harus kita pikirkan Iya Nah Kita berharap Nanti ada formula Itu bisa kita lakukan Istilahnya Paling tidak Anak-anak anggota ini Bisa mendapat Biasiswa untuk Pendidikan mereka Anak-anak anggota Maksudnya anggota keluarga mereka Misalnya Misalnya Wartawan anggota PWI Dia punya anak Mau kuliah Terbentur biaya Misalnya Nah ini ada Peluang yang bisa Dibuat oleh PWI Sehingga anak itu bisa Di Mendapatkan Biasiswa Bang maaf nih Saya potong nih Jadi ada Kayak ada Apa tali Benang merah ya Yang saya tangkap Dari tiga pembicara Itu termasuk abang gitu Iya Dari teman-teman yang Bakal calon yang Kemarin kita undang Bang Fatur itu konser Di penguatan organisasi Gimana caranya PWI ini kuat Di Bangka Belitung Khususnya kan Bang Rudy berbicara Tentang kesejahteraan Nah abang konser Di profesional Sama pendidikannya Iya Jadi Nyambung sebenarnya Makanya saya bilang Ada semacam irisan disini Ada semacam Titik temu lah Titik temu disini Saya bilang sama teman-teman Saya tidak mau bicara Soal konserasi Bagaimana pemilihan nanti Karena itu urusan anggota Betul Tapi yang terpenting Itu adalah Bagaimana program ini Karena tidak mungkin Tiga-tiganya terpilih Menjadi ketua PWI Betul Tetapi saya bilang Siapapun yang terpilih Harus mengakomodir Program-program ini Menjadi program kita bersama Oke Mantap Menarik ini Bang Ini yang penting Kita ribut misalnya kan Ribut soal pemilihan Begini-gini Tapi setelah itu Programnya Apa Iya Sementara Pemilihan itu Mungkin satu dua hari Selesai Tapi lima tahun ke depan Apa yang mau kita bawa Oke Nah jangan sampai Ini menjadi Apa ya Organisasi Ya Organisasinya ada Orangnya ada Tapi ya Programnya tidak produktif Oke Bang Ini berbicara lima tahun Program kerja nih Misalnya kan Itu ketemu tuh Tahun 2024 tuh Apa itu Gimana intervensi Terhadap Konfer Tanggal 28 ini Ada intervensi Atau kerasa Gimana-gimana gitu loh Sejauh ini Tidak ada Tidak ada intervensi Apapun Jadi Mengalir saja Apalagi PWI Adalah organisasi independen Oke Meskipun bisa saja kan Di publik Di masyarakat Karena ini PWI Belakakan menjadi Buah bibir Iya betul Mencoba untuk Menganalisa Begini-begitu Tapi ya kami Ya happy saja kan Tidak ada Intervensi apapun Tidak ada Bahkan kami juga Bersilaturahmi Ke sejumlah pihak Kami silaturahmi Ya sekaligus Ya mengundang lah Pihak-pihak tersebut Mantap Karena memang Menurut kita seksi Apa organisasi ini Bang Apalagi menghadapi Pilkada Dan Pilkada Serentak nih Iya 2024 kan masih masuk Berarti lima tahun ini kan Masih Masih Terus kita ada PLT juga nih Nanti dua tahun ke depan Iya Bulan Mei Kalau gak salah Itu kan Apa Seberapa Seksinya gitu loh PWI Ya mungkin Apa ya Karena disitu isinya Wartawan semua Jadi mungkin Ya bisa saja Ada yang berpikiran Wah ini PWI ini Begini Begitu kan Nah Tapi ya Kami mencoba untuk Independen Jadi sesuai dengan Garis Hitahnya PWI Ada RT-nya Selalu independen Nah bahwa Anggota punya Kecenderungan Kesana kemari Yaitu pilihan Masing-masing Tapi sebagai sebuah Organisasi ya kami Tetap menjaga Independensi itu Betul Betul Memang diakui Sama dua kemarin Dua temen kita kemarin Makanya saya mau undang Bang Kalau di Bangkepost Saya baca ada lima Ya Lima bakal calon Itu Tetapi mengerucut Ke undangan tadi pagi Saya lihat di RRI Ada tiga Tiga atau lima Sebenarnya Sebenarnya Belum ada yang Secara spesifik Itu sebagai calon Oke Jadi baru Ya keinginan-keinginan saja Termasuk saya pun ya Karena proses Pendaftaran pun Belum dibuka Oke Nah masih dalam proses Tahapan-tahapannya Termasuk Belum ada yang ditetapkan Menjadi Calon Ketua Baru bakal calon Iya Nah Kalau bakal calon Saya pikir ya Siapapun ya Berhak atau Untuk mendeklarasikan dirinya Untuk Mencoba Untuk Maju Atau Dalam Konstelasi ini Oke Dan Bang salah satunya nih Termasuk saya sudah Mendeklarasikan Saya akan maju Memang kenapa Ada yang kurang Dari kepemimpinan sebelumnya Bang Kalau dibilang kurang Tidak juga Karena Saya sendiri ada di dalamnya Nah tapi Saya sering mengatakan Saya merasa Baju saya sudah Sudah kekecilan Untuk mewujudkan Mimpi-mimpi Dreamnya PWI ke depan Oke Jadi kita butuh Ya kalau tongkat Yang lebih besar lagi Sehingga Apa yang menjadi program kita itu Bisa kita wujudkan Oke Itu belum dilakukan Sama ketua sebelumnya Atau gimana Sehingga Sebagian sudah dilakukan Ini Kalau dalam istilah Agama Islam ya Itu disebut dengan istilah Pastabufiul Khairan Jadi Ya kita sama-sama Ingin berbuat baik Jadi niatan kita itu Bukan ingin Ingin membuat kebaikan Jadi Motivasi kita itu Ingin sama-sama Berbuat baik Nah Jadi itu Yang paling penting Menurut saya Dan di PWI kan Nggak ada yang Kalau nggak jadi Apa Nggak terpilih Ditendang Nggak Nggak ada Kita ingin berangkul semua Bahkan ya kita Membuka diri Kepada wartawan-wartawan Yang belum bergabung PWI Kita buka Kita sangat transparan Dan kita ingin juga Kedepan PWI itu Lebih modern lagi Apalagi sekarang itu kan Banyak wartawan-wartawan muda Yang lebih milenial Nah ini kan perlu Perlu challenge Untuk menggaet mereka Untuk bersama-sama PWI Sehingga Bisa kita sama-sama Apa Membesarkan PWI ini Sekarang media kan Aduh cepat nih Kalau di Apa Di digitalnya Jadi siapa cepat Dia yang dapat view banyak nih Sehingga ada fungsi kontrolnya Nggak sih Nah justru Sebenarnya gini Ini juga yang menjadi Pemikiran kami Selama ini Jadi berkembangnya Teknologi itu Tidak bisa kita napikan Nah tapi teknologi itu Lagi-lagi itu kan Sebuah sarana Alat Bukan berarti Ruh Jurnalisme itu Harus dihilangkan Nah ini yang kadang Mungkin barangkali Ada yang terlewatkan disitu Oke Maka sebagai sebuah organisasi Bahwa PWI Itu juga Memiliki punya kontrol Terhadap anggotanya Iya Nah Bahkan di dalam undang-undang Nomor 40 Disebutkan bahwa Organisasi profesi itu Ya harus mengontrol anggotanya Iya Jadi kontrol itu Diserahkan salah satunya Kepada Organisasi profesi Nah terkait dengan Personalnya Tapi terkait dengan Produk persnya Kan kembali ke Dewan pers ya Iya Tapi terkait dengan Personalnya Itu diserahkan ke Organisasi profesi Termasuk juga Media tempat Yang bersakutan pekerjaan Oke PWI menaungi juga Medianya Kalau Perusahaannya gitu Kalau PWI tidak Jadi kalau Perusahaan media Itu ada sendiri Oh Nah ada sendiri Kalau PWI itu Personnya Personnya Person Wartawannya Wartawannya Tapi kalau Organisasi profesi Itu kalau di Dewan pers itu Ada SMSI Ada Amsi Termasuk juga ada SPS SPS Serikat Penerbit Surat Kabar Termasuk juga JMSI Jaringan Media Cyber Indonesia Oke Oke Bang minum dulu kita Oh iya Ngopi dulu nih Sampai kelupaan Nawar dari Matamah tadi Kopinya Spesial ini Ini Bang Oke Tempat kopinya Bang Ada Kartika Bang Dicoba aja Bang Lu Bang Ini saya ini Pasti ketagihan Yang agak apa Yang Gurih Apalagi Bakernya cantik Oh iya Kalau cara orang kampung itu Makan itu Dicecel Bener sama kopi itu paling mantep Cecel kan Ada 5 cabang di Pangal Pinang Ini ya Iya Ketika Yang Pertamanya di Ruculo Pink Bolog hijau Bang Oke Bang Saya pengen yang ngobrol Lebih santai lagi Bang Ya gimana Asli Bang Saya ini sebenarnya turis Turis Turut istri Turut istri Jadi Saya aslinya Bung Kulu Bung Kulu Sama-sama baru di Iya Bung Kulu Nah jadi Istri saya aslinya Sini Pangal Pinang Orang Selindung Iya Nah dulu Nikah Setelah nikah Saya di Bung Kulu Istri disini Karena istri waktu itu Masih ngajar Staf pengajar Di salah satu Kampus swasta disini Oh Iya Nah saya waktu itu Masih konsultan Di Bung Kulu Konsultan apa Bang Dulu Ekonomi saya Jadi lebih ke Pengembangan UKM Nah keuangan Dan lain-lainnya Wah pas ini berarti Nah itu dulu Karena memang Waktu saya kuliah Kan ambil Fakultas ekonomi ya Iya Nah kebetulan Saya ini Ya karena orang Rantau Jadi Mencari bagaimana hidup Mencari bagaimana hidup Nah kebetulan Ya dekatlah dengan dosen-dosen Mereka punya proyek-proyek penelitian Jadi sering ikut Nah ketika mereka dapat job Di Bung Kulu Ya saya diajak disitu Jadi Bisa tercebur ke dunia jurnalis Ini bagaimana ceritanya Bang? Saya memang dari kuliah Oh dari kuliah Ya dari kuliah dulu Di pers kampus Betul Betul Ya Bang Ada internal kampus Terus berkembang Jadi Setelah dua tahun Di Bung Kulu Iya Istri tetap Ingin disini bertahan Karena ada banyak pertimbangan lah Salah satunya Waktu itu ya Mertua sudah sangat sepuh Sakit-sakitan Nah akhirnya ya Saya bilang ya sudah Kalau gitu saya putuskan Pindah ke Panggal Pinang ini Iya Iya Oke jadi Berapa lama Dalam dunia jurnalis sudah Bang? Kalau mulai dihitung dari Kuliah Itu ya 20 tahun lebih 20 tahunan nih Bang Kalau dihitung dari mulai kuliahnya itu Oke oke Mulai konser di Bangka Belitung 2007 saya 2007 Di media mana kemarin Bang? Dulu pertama dulu ada Tabloid Metro Bangka Belitung dulu Sampingnya ini Oh iya Bang aku sering nulis itu dulu Bang Iya saya yang edit itu Oh masih kuliah Bang Termasuk dulu Pak Dwi Hariadi Betul Betul Beliau masih muda Dosen muda waktu itu Pokoknya itu paling cepat tuh Metro Bangka Belitung Jadi kalau kita kirim hari ini Besok pasti cetak Iya Wah kok enak Jadi aku nulis Ada Tan Malaka dulu Bang Apa lagi ya Masalah dunia perkampusan Dulu saya tulis Nah itu Sekarang Medianya gimana Bang? Media itu ya Sementara ini off dulu kan Oh iya 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 Termasuk dulu kan yang Zainul Betul Betul Seringnya ngumpulnya di Di sekitar dulu Oh berarti Berarti abang Deket dengan Kawan-kawan mahasiswa dulu ya Ya Terutama dengan angkatan kita dulu Ya dengan temen-temen Permahi itu Sudah sekarang Permahi betul Betul Saya sering dulu Sering diundang juga Zainul Si siapa Legi dulu Ya aku Yang ikut pas Zainul Bang Pas Zainul Memang Dialah sih Apa ya Kalau dibilang Pertamalah Kalau untuk UBB nya nih ya Untuk sekalau UBB nya Dia yang pertama Aktifisnya Itu loh Dia waktu BTC dulu BTC Dia yang Maju sendiri tuh Nah kami baru bergabung Habis itu Bang Oke Berbicara jurnalis Bang Saya itu Pertanyaan pamukas kedua Ini Bang Seberapa Sakti sih Kartu Wartawan itu Sebenarnya tidak sakti Wartawan itu tidak sakti Makanya inilah yang harus kita Sadari ya Dan termasuk juga Bahwa undang-undang pers Undang-undang nomor 40 Tahun 99 itu Itu bukan Untuk wartawan saja Tapi itulah undang-undang Untuk melindungi semuanya Yaitu melindungi Kemerdekaan pers Kemerdekaan pers Baik itu Wartawannya Medianya Termasuk Masyarakatnya Oke Oke Nah Makanya disinilah praktek jurnalisme Hari ini Yang Belakangan yang Menyambung yang tadi ya Itu yang mengkhawatirkan kita Itu sebenarnya Bukan hooknya Karena hook itu Tidak masuk dalam Ranah undang-undang Nomor 40 tadi Iya Hook itu masuknya ranah ITE ITE Betul Yang ditampilin oleh Media yang resmi Iya resmi Kenapa? Karena bisa jadi dalam Proses jurnalisme itu Tidak dilakukan dengan baik Atau Ada niat-niat baik Tertentu Niat dari Penulisnya Oke Oke Makanya dalam kode etik Jurnalistik Iya Tidak boleh ada niat Niat buruk Jadi ada 11 pasal Kode etik jurnalistik Itu disebutkan Pertama harus akurat Harus faktual Nah harus Verifikasi Data itu bener-bener Diverifikasi Iya Termasuk pemilihan Narasumber pun Itu harus tepat Semua orang bisa Menjadi narasumber Tapi yang Betul-betul narasumber Itu harus melalui Seleksi oleh wartawannya Siapa? Kalau bicara hukum Misalnya Antara saya Mungkin dengan Bang Johan Mungkin bisa Bisa saja Kita bicara hukum Tapi yang lebih Punya Kapasitas itu Siapa? Oke Nah disinilah sebenarnya Kejelian Seorang wartawan itu Iya Nah ini yang Yang mungkin Belakangan itu Karena Sejak reformasi itu Begitu mudahnya Membuka media Dan lainnya Di satu sisi Kita syukur ini Sebagai sebuah keberkahan Iya Dimana dulu Susah sekali Kita membuka media Iya Kalau gak punya modal Yang besar Gak punya ini Gak bisa Hanya dikuasai segelintir Elit Sekarang Masyarakat pun bisa Membuka media Tapi yang harus digarisbawahi Apakah Mereka paham Dan melaksanakan Praktek jurnalisme itu Dengan baik dan benar Setahu saya Kalau wartawan Hanya menguasai Hanya menguasai 5 5W1H itu Ya itu Dalam Teknik menulis Tapi dalam Kapasitas Dia sebagai seorang profesional Maka dia harus Tunduk dan tahan Kepada kode etik Jurnalistik Nah Pertanyaannya Apakah Kita semua Memahami kode etik Jurnalistik Nah disinilah Sebenarnya Peran dari Organisasi wartawan Tadi untuk Selalu mengedukasi Terus Memperkaya literasi Anggotanya Sehingga mereka Menjadi seorang Wartawan yang Profesional Oke Maksud saya Tadi bagi nih Sesakti apa Kartu itu Karena Di lapangan nih Karena kita kan Advokat Ada beberapa Case Kasus Dimana Ada oknum-oknum Kita gak bicara Subsansi besarnya Ya Oknum di salah satu Isansi Kita sebut Oknum wartawan Nah gitu Dia mempergunakan Kartu itu Untuk Mempressure Mempressure dalam hal Kalau ada Ada transaksinya Nanti disitu Ujungnya kan Endingnya Kalau Kalau gak Digubres Saya Up nih Nah Sesakti itukah Kartu itu Gitu loh Pak Sebenarnya gini Kalau masyarakat Memahami Mereka tidak perlu Takut Ya Karena praktek Jurnalisme Itu adalah praktek Yang profesional tadi Bahkan Bahkan Misalnya Saya mengutip Parni Hadi Dalam bukunya Mengatakan Jurnalisme Itu adalah Jurnalisme Profetik Kenapa? Karena dua hal Yang dibawa oleh Jurnalisme ini Adalah pesan langit Ya adalah Kebenaran Yang kedua adalah Membela keadilan Nah ini Ini yang sebenarnya Yang menjadi Ruhnya jurnalisme Nah sehingga Kalaupun Mereka Seperti Kes tadi Maka itu Bukan praktek Jurnalisme Seharusnya Masyarakat juga Berani untuk Melaporkan Kepada Pihak yang berwajib Artinya itu Bukan di Pers lagi ya Ya bukan Sudah bukaan lah ya Sudah bukannya Sudah bukan praktek Jurnalisme Karena dalam jurnalisme Dalam kode etik saja Untuk mengutip Narasumber Itu harus izin Contoh misalnya gini Saya wawancara Bang Johan Bang Johan Kita ngobrol nih Biasa Ngobrol nih Tahu-tahu saya kutip Tanpa sepuluh ketahuan Saya pas mengetahuan itu Bang Johan komplain Maka itu hak Bang Johan untuk komplain Dan orang yang mengutip itu Salah Oh Dan saya punya Hak Punya hak Oke Nah itu Dan itu diundang Dilindungi juga Oleh undang-undang Iya Nah Saya ingin wawancara itu Saya bilang Bang Johan Saya ingin wawancara Masalah kasus ini Misalnya Yang ditangani Bang Johan Apakah bisa kita mulai Oke Jadi ada Ada waktunya Oke Oke setelah saya mulai Kita mulai Saya pernah misalnya wawancara Salah satu pejabat Iya Penting lah Waktu itu di Bangka Belitung Saya untuk bertemu beliau aja Susah Oke Setelah wawancara Selesai Dia bilang Din Dia bilang Ini embargo ya Setelah saya sampai Jakarta Baru boleh kamu tulis Jadi ada Hak embargo Hak of the record Narasumber Oke Nah Itu Dan itu harus dihormati Dan kalau Waltawan melanggar Itu bisa Bisa panjang juga Urusannya Melanggar Iya Nah Misalnya Pak Johan Bang Johan Sudah ngobrol Sudah wawancara Tapi merasa kayaknya Tidak layak Untuk ditampilkan Salah ini Atau ini Yang saya omongkan tadi Tolong off the record ya Dan itu harus dihormati Nah itu Kalau kita Dalam sesi wawancara nih Habis itu kok selesai Nah kita kan masih akan ngobrol Setelah wawancara itu Nah kalau Obrolan itu Yang dijadikan Bahan beritanya Itu gimana Itu tidak boleh Oke Nah itu tidak boleh Karena disitulah Sebenarnya Dinilai Kita menilai Bahwa apakah Wartawan itu punya Niat jahat atau tidak Apakah dia ingin Menggiring opini Membingkai Atau tidak Opini itu Atau memang berdasarkan fakta Fakta itu pun Harus terkonfirmasi Nah makanya Misalnya dalam sebuah peristiwa Contoh ya Dalam peristiwa itu Kecelakaan Nah Maka Narasumber utama Itu adalah Orang yang kecelakaan itu Entah itu korbannya Entah itu pelakunya Iya Kalau dia Bukan tunggal Tapi kalau tunggal Korbannya Nah bagaimana misalnya Kalau korbannya meninggal Oke Tidak ada ini Maka yang harus dikejar itu Siapa saksinya Yang harus diwawancara Bagaimana kalau Dua-duanya tidak ada Korban sudah meninggal Saksi juga tidak ada Maka sumber Narasumber ketiga Narasumber otoratif Yang punya otoritas Siapa itu Salah satunya Pihak kepolisian Kepolisian pun Yang tepat juga Siapa Sat lantas Jadi tidak semua orang Bisa kita jadikan Sebagai ini Narasumber lah ya Narasumber Untuk Ini karya Karya jurnalistik Jadi ada pakem-pakem Yang harus kita Taati Oke Nah Selain itu Memang Kalau di PWI sendiri Ada aturan bahwa Di kita itu Ada namanya Dewan Kehormatan Oke Kalau di provinsi Dewan Kehormatan Provinsi Yang Ya semacam Proposnya Yang mengawasi Segala sesuatunya Nah Dalam PWI Kalau memang Ada pelanggaran-pelanggaran Termasuk yang sudah Dianggap Besar Maka bisa dicabut Kartu keanggotaannya Oh sampai disitu Sanksinya Sanksinya Oke Nah sampai disitu Nah disinilah sebenarnya Kita berharap itu Kedepan itu kan Ini bisa berjalan ya Termasuk Proses tadi Edukasi Pengawasan dan lainnya Termasuk kita berharap Kedepannya kita ingin Masyarakat lebih dekat Dengan PWI Nah bisa jadi Ada saluran-saluran Yang masyarakat Tidak tahu nih Harus mengadu kemana Nah bisa jadi Nanti kita Akan membuka Bahwa Ya silahkan Kalau memang ada Anggota PWI Yang bermasalah Yang dianggap bermasalah Silahkan Jadi semacam hotline gitu ya Pos pengaduan lah ya Ya bisa saja demikian Oke Karena Salah satu peran wartawan Itu kan mengawasi Kinerja Pemerintahan Dan lainnya ya Tapi persoalannya Siapa yang mengawasi Wartawan kan Nah yang mengawasi Siapa yang mengawasi wartawan Ya mengawasi adalah masyarakat Nah masyarakat yang harus Mengawasi Jurnalistik itu Wartawan itu Masyarakat yang harus Mengawasinya Oke Oke bang Menarik ini bang Gimana Di mata bang sekarang Perkembangan dunia jurnalis Di provinsi bangka belitung Baik itu di sisi Masyarakatnya Atau di pemerintahnya Kalau perkembangan sih Dari sisi Dari sisi pertumbuhan media Cukup luar biasa ya Media apa Media online Kalau sekarang Karena memang Yang paling mudah sekarang Media online kan Iya Nah Kalau media cetak Memang ada banyak hal yang Betul Betul Tidak semua orang bisa lakukan Dari sisi jumlah wartawan Juga luar biasa Pertumbuhannya ini Signifikan bang Signifikan kan Nah makanya Salah satunya PWI mendorong Bagaimana agar Wartawan-wartawan ini Mendapatkan pelatihan Termasuk bisa Mengikuti uji kompetensi itu Sehingga Kita menjadi paham Apa yang menjadi kerja kita itu Jangan sampai kita Jurnalis Tapi tidak paham Apa kerjaan jurnalis itu Dan apa itu jurnalis Oke Oke Karena jurnalis itu Bukan hanya sekedar menulis Tapi ada banyak hal Yang harus dipahami Oke Untuk Pemerintah sendiri Seperti apa Responnya ke Anak-anak wartawan ini Alhamdulillah positif Pemerintah sendiri Kemitraan Kemitraan juga bagus Jadi Kalau di Di dunia jurnalisme Itu ada dua hal Ada perusahaan Ada jurnalis itu sendiri Nah dari sisi kerjasama Itu ya perusahaan Perusahaan pers itu Cukup bagus bermitra Peer-to-peer lah ya Termasuk juga dari sisi Jurnalisme juga Selama ini ya baik-baik saja Oke Oke terakhir Bang Sudah sejahtera Kawan-kawan jurnalis Bang Gablitong Kalau kita bicarakan sejahtera Saya pikir hampir Se-Indonesia itu Indonesia itu termasuk Kalau dari sisi Ukuran ini ya Gaji wartawan ya Di Asia itu Indonesia termasuk Salah satu yang cukup Masih di bawah Ketimbang negara-negara yang lain Saya pikir di atas Masih di bawah Karena ada banyak hal Apalagi dengan sekarang ini Tidak semua media Bisa memfasilitasi Wartawannya itu Dengan gaji memadai Gaji memadai Maksudnya UMR lah gitu ya Iya UMR Tidak semuanya Belum semuanya bisa melakukan itu Oh ya Nah maka disinilah sebenarnya Salah satunya Kami punya keinginan ya Termasuk PWI itu Untuk membantu Kawan-kawan itu Salah satunya nanti Mungkin ada usaha produktif Yang bisa kita lakukan Sehingga itu bisa Untuk kesejahteraan Anggota kami Termasuk misalnya Kayak tadi itu Mungkin nanti ada Lahan produktif Yang bisa kita usahakan Bersama-sama Sehingga di satu sisi Teman-teman Bisa bekarya Dengan maksimal Melaksanakan tugas Idealismenya Tapi di satu sisi lain Mereka juga punya Income pendapatan yang lain Oke set jobnya ya Oke Yang memang tujuannya Menjahterahkan Karena itu yang penting Kalau wartawan juga Belum sejahtera Misalnya anggota kita Juga belum sejahtera Ya ada banyak hal Yang nanti akan Bisa jadi ya Bisa jadi akan banyak hal Yang menghambat mereka Untuk semakin profesional Betul Betul Karena profesional juga Beririsan Beririsan Nah itu Makanya ini menjadi Tugas-tugas penting Salah satu organisasi ini Iya Nah PWI saya pikir Bisa melakukan itu Oke Asalkan Di dalam itu solid Dengan teman-teman solid Dengan kompak Nah insya Allah Apa sih yang tidak bisa kita lakukan Selama kita ingin bersama-sama Mantap 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 Beror Berapa menit bro 33 menit Oh Sudah lebih dari cukup bang Oh iya Kapasitas memori kita terbatas Siap Oke bang Kalau yang dua kemarin Kita undang Ada quote-quotnya Apa quote dari abang Kalau saya sederhana saja Jadi Kalau terkait dengan Kompa Pro ini Ayo kita sama-sama Kita kembalikan kepada hati nurani kita Untuk apa kita DPWI Apa yang akan kita lakukan Kedepannya itu Oke Mantap 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 Jadi bukan hanya sekedar Apa Pekerjaan apa Tuntutan hidup Bukan hanya sekedar itu Tapi jadikan Dunia jurnalis ini Dunia yang Passionnya kita Jadi bukan hanya passion ya Jadi kenapa disebut dengan Jurnalisme profetik Profesi jurnalisme itu Sebagai profesi yang profetik Karena dia membawa pesan kebaikan Pesan langit Nah saya sempat ini ya Ini mungkin kalau boleh nambah Silahkan bang Setelah saya mengedit Berita terakhir Saya mundurkan diri Saya membaca Salah satu Ulama besar ya Oke Beberapa abad yang lalu Dia pernah Berdiskusi dengan beberapa orang Menyampaikan sesuatu Ya Setelah dia menyampaikan sesuatu Pulang dia Sampai di rumah Direnung-renungkan Kayaknya ada yang Kurang pas yang saya sampaikan Jadi dia datangi Satu-satu orang tadi Dia tanya Bang Johan Kemarin yang saya sampaikan Itu salah loh Yang benar begini Mohon dimaafkan Oh iya Kata Bang Johan Bang Johan sudah ada Nyampaikan ke yang lain gak? Ada Siapa? Dicatat dia Dia pergi lagi Si amuklarifikasi itu Nah Saya membayangkan Kalau kita salah dalam menulis Itu akan menjadi dosa Yang dibaca orang Yang tidak bisa kita Tahu siapa yang membaca itu Oke Nah makanya di dunia ini Kan ada dua hal ya Ada amal jariah Ya kalau kita berwakaf Berbuat baik Itu menjadi Amal jariah Tapi ada dosa jariah juga Sekali kita berbuat dosa Selama itu di Di apa Diamini orang Dijadikan pemahaman Sebuah kebenaran Maka dosanya mengalir terus Pada kita Iya Nah inilah dunia jurnalisme Ini setengah kaki itu Sudah di Kiri Setengah kakinya di kanan Kita ini Sudah kayak kita aja Bang Bekernya Jadi Makanya hati-hati Jadi bukan sekedar kita menulis Apa bukan Tapi memang ada banyak Pertimbangan yang harus dilakukan Nah termasuk juga bagian kan Kalau kita setiap hari Menulis kesalahan Dibaca oleh ribuan Bahkan mungkin jutaan orang Berapa banyak dosa yang kita dapatkan Iya betul Memang berita gak bener ini Kayak serabut busa gitu loh Bang Yang kayak dibantal itu kan Kita tebar Kalau mau kita ambil gak bisa lagi Gak bisa Pasti akan melayang kemana-mana Termasuk ada beberapa case di ini kan Fake news tadi itu kan Akhirnya apa Menjadi konflik Menjadi Orang menjadi Pertentangan di masyarakat Dan lainnya Padahal faktanya belum tentu Seperti itu Oke 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 terima kasih banyak Bang Ya sama-sama Diskusi yang menarik Semoga Menjadi apa Kita kembalikan ke Apa Kepemirsa lah ya Atau pemilih PWI Untuk menilai Bukan menilai ya Apa ya Karena sama aja sih Karena Keluarga besar kan Ya kita ini kan Kayak arisan aja sebenarnya Happy-happy aja Jangan dibikin Betul Jangan dibikin Apa Terlalu Seolah-olah Seperti Ini Ini 5 tahun yang akan datang Juga akan ada lagi Dan kita memang Cuma hanya ikut Meramaikan saja Oke tetap di Plat BN Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax